Kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap korupan R warga ke Prabonwetan Sukaharjo, Solo deung Kapolres Sukaharjo. Dilansir dari Tribunews.com berdasarkan motif sementara, menurut Kapolres Sukaharjo, yakni AKBP Sigit, kasus pembunuhan itu dipicu masalah cinta segitiga atau utang piutang. Adapun motif tersebut muncul seusai pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi selama tujuh hari. AKBP Sigit menyatakan telah memeriksa sekira 20 saksi. Lalu dari puluhan saksi tersebut ada satu hingga dua orang yang membuat kasus menjadi terang. Meski begitu, hingga kini pihak kepolisian masih terus mendalami kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, polisi telah menemukan beberapa bukti baru dalam menyelidiki kasus mutilasi pria R, yakni yang potongan tubuhnya terdapat gambar tato naga dan ditemukan di wilayah Sukaharjo dan Solo. Sigit menyatakan kepolisian juga telah menemukan golok yang diduga ada keterlibatan dengan kasus mutilasi tersebut. Adapun golok itu telah diserahkan ke lapfor untuk membantu mengungkap fakta dalam kasus pembunuhan. Subscribe dan share ya!